Intro Hai semua, selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua satu isu hangat yang saya nak sampaikan dengan anda semua ini berkaitan dengan status Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu mesti ramai yang telah mendengar kabar angin, mendengar komen dari Facebook, Youtube, Twitter dan sebagainya platform media sosial ada yang komen, kita tidak boleh nafikan, mesti ada yang komen dan ada juga yang membela pertahankan jawatan Presiden Bersatu dan juga Pengurusi Perikatan Nasional Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua kenyataan daripada Isham Jalil melalui Facebook Isham Jalil dimana terdapat satu situasi ataupun satu keadaan dimana Muhyiddin dan Bersatu hanya berlakon berkaitan dengan peletakan jawatan Presiden Bersatu menurut Isham Jalil, wayang Muhyiddin dan Bersatu memetik satu berita AGM Bersatu 2022 Muhyiddin umum tidak letak jawatan Presiden jadi, saudara-saudara, memetik berita ini akhirnya Isham Jalil menyimpulkan perkara ini adalah wayang daripada Muhyiddin dan juga pemimpin-pemimpin dalam Bersatu jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan apa pendapat anda, apa komen anda setelah apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin dan juga kepada Bersatu dimana beliau telah menerima tujuh pertuduhan yang terbaru adalah berkaitan dengan pengubahan wang haram RM 5 juta dan akhirnya, saudara-saudara, ramai yang kata Muhyiddin perlu letak jawatan tapi memang ada juga yang kata Muhyiddin tidak perlu letak jawatan dalam satu kenyataan dari Facebook Isham Jalil wayang Muhyiddin dan Bersatu tadi, Muhyiddin beritahu kononnya dia sudah letak jawatan dalam mesyuarat majlis tertinggi bersatu tapi kawan-kawan dia tolak oleh itu, dia pun terus jadi presiden dengan kenyataan Isham Jalil ini ini bermakna, saudara-saudara, Muhyiddin Yassin sendiri mahu meletakkan jawatan sebagai presiden itu menurut kenyataan daripada Isham Jalil di Facebooknya pada akhirnya, menurut Isham Jalil komen saya cerita mereka ini lucu siapalah yang percaya drama macam ini kalau berprinsip dan betul ingin letak jawatan jadi gentleman dan buat sidang akbar seperti Dato Sri Najib selepas pilihan raya umum ke-14 yang dahulu lepas itu baru serah kepada mesyuarat majlis tertinggi untuk terima atau tolak bukan buat drama sesama sendiri tentang apa yang hendak dipusing kepada rakyat sebagai alasan untuk mengekalkan Muhyiddin oke, saudara-saudara tuan-tuan dan bapak semua sebelum saya meneruskan isu ini saya meminta jasa baik anda sebentar untuk bantu channel ini dengan menekan butang subscribe like dan anda dipersilakan untuk share video ini menurut Isham Jalil lagi dulu mereka kata UMNO penyamun kleptokrat dan mereka selalu suruh pemimpin UMNO yang ada kes mahkamah untuk letak jawatan dan minggu lepas Muhyiddin kata standar bersatu ialah pemimpin akan letak jawatan setelah didakwa tapi sekarang selepas Muhyiddin didakwa majlis tertinggi bersatu pula tidak izin Muhyiddin letak jawatan dan Muhyiddin pun kononnya terpaksa setuju untuk tidak letak jawatan oleh itu sama ada majlis tertinggi bersatu tidak ikut standar mereka sendiri atau semua mereka ini kaki sembangkari menurut Isham Jalil lagi kepada Tan Sri Muhyiddin peribasa Melayu kata mengata dulang paku yang serpi mengata orang kamu yang lebih jadi itu adalah kenyataan dari Isham Jalil saudara-saudara tuan-tuan dan puan-puan menurut anda adakah anda setuju dengan kenyataan Isham Jalil di mana beliau telah menyimpulkan dengan satu tajuk berita EGM bersatu tahun 2022 Muhyiddin umum tidak letak jawatan presiden dan di dalam kenyataan Isham Jalil juga yang menunjukkan bahwa Muhyiddin Yassin mahu letak jawatan namun terpaksa untuk setuju dengan keputusan mesyuarat majlis tertinggi bersatu untuk untuk masih mahu Muhyiddin Yassin menjadi presiden bersatu apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info-info yang lebih hangat seterusnya jangan lupa tekan butang like share dan subscribe salam sejahtera Malaysia bantuan dan bapuan setelah kita mendengar bahwa SPRM yang menangkap pegawai sendiri dan satu nama yang menjadi buruan SPRM buruan penguat kuasa yaitu Datuk Roy di mana beliau juga dipercayai dalam utama kes rasuah Janawibawa akhirnya saudara-saudara satu berita baik hari ini daripada SPRM di mana berkaitan dengan kes rasuah Janawibawa Datuk Roy serah diri pada SPRM individu yang dikehendaki suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia bagi membantu siasatan kes rasuah berkaitan program jana ekonomi pemerkasaan kontraktor bumi putra berwibawa ataupun Janawibawa dilaporkan menyerahkan dirinya hari ini yaitu berita bertarik Mac 13 pada jam 11.36 malam menurut NST ketua pesuruh jaya SPRM Azam Baki berkata individu itu Muhammad Hussein Muhammad Nasir yang berumur 54 tahun yang juga dikenali sebagai Datuk Roy terdahulu bernama melaporkan suruhan jaya itu sedang mengesan seorang lelaki dan orang awam untuk memiliki maklumat berkaitan untuk tampil ke depan laporan itu juga menyatakan lelaki itu merupakan perancang utama dalam kes rasuah berkenaan dan setakat ini tiga ahli politik telah didakwa berkaitan kes Janawi Bawa iaitu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga pengurusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan dan timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad program Janawi Bawa yang dilancarkan pada tahun 2020 sebagai inisiatif untuk membantu kontraktor Bumi Putra yang terjejas akibat wabak COVID-19 jadi saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan akhirnya berkaitan dengan kes rasuah Janawi Bawa dimana seorang individu seorang lelaki yang dikehendaki yang dikenali sebagai Datuk Roy akhirnya yang dicari SPRM ini beliau telah menyerahkan diri pada SPRM jadi ini satu berita baik untuk SPRM jadi individu yang dikehendaki SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah berkaitan Janawi Bawa dilaporkan telah menyerahkan diri jadi saudara-saudara tuan-tuan dan bapak semua Datuk Roy juga yang dipercayai adalah dalang untuk kes rasuah Janawi Bawa ini tuan-tuan dan bapak semua jadi menjadi satu bagi saya ini tangkapan yang tangkapan yang paling mengejutkan akhirnya tuan-tuan dan bapak semua beliau yang dipercayai perancang utama dalam kes rasuah melibatkan siasatan kes berkenaan jadi akhirnya tertangkap juga Datuk Roy jadi saudara-saudara tuan-tuan dan bapak semua banyak sangat yang berlaku berkaitan dengan rasuah sejak Perdana Menteri Anwar Ibrahim sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan yang terkini pula yang hangat diperkatakan berkaitan dengan dakwaan yang diterima Presiden Bersatu sebelum ini enam dakwaan sahaja dimana melibatkan empat salah guna kuasa rasuah yang bernilai RM232.5 juta dan juga berkaitan dengan dua lagi tuduhan pengubahan wang haram sebanyak RM 195 juta dan yang terkini yaitu tuduhan ketujuh dimana terlibat dengan pendakwaan maafkan saya pengubahan wang haram RM 5 juta jadi kesemua ini diterima oleh dihadapi oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin jadi saudara-saudara apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan perkembangan politik yang seterusnya jangan lupa tekan butang like share dan subscribe selamat menikmati terima kasih